Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya para pemirsa kita lihat bagaimana keadaan di Saudi ya COVID melonjak lagi di Saudi soft sholat di Masjidil Haram renggang lagi ya ini ya jadi disesuaikan dengan keadaan para pemirsa jangan kemudian setelah rapat-rapat terus walaupun kasus COVID melonjak ternyata apa direnggangkan lagi ya Arab Saudi kembali menerapkan pembatasan sosial pandemi COVID-19 di seluruh negeri termasuk soft sholat jaraknya jarak soft sholat di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah pihak berwenang Saudi mengatakan akan menerapkan kembali persyaratan jarak sosial antara jamah dan berziarah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi seperti dikutip oleh media online kebijakan ini dikeluarkan presidensi urusan umum dua masjid suci yang dipimpin Sheikh Asudes pada hari Rabu 29 Desember dan berlaku mulai hari ini hari Kamis 30 Desember jaga jarak akan diterapkan antara jamah pemasangan kembali karpet yang sesuai dan pengaturan jamah di jalur toaf sebagai tindakan pencegahan demi menjaga kesehatan dan keselamatan jamah ya kata pernyataan selain menjaga jarak seluruh jamah dan bekerja di dua masjid utama umat muslim itu diwajibkan mematuhi protokol kesehatan lainnya seperti memakai masker mematuhi jadwal umroh dan sholat sesuai izin yang disetujui aplikasi tawakalna dan aturan masjid lainnya ya ini kita lihat ada fotonya ya kembali dipasang jejak kaki itu ya gambar stiker untuk jejak kaki itu di masjid haram ya pagi ini supaya softnya berjarak ya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Saudi juga menerapkan pengetatan protokol kesehatan ini di seluruh wilayah kerajaan baik di tempat terbuka maupun tertutup per hari ini Menteri Kesehatan Fahad Al Jalajil juga menyuruhkan seluruh warga untuk segera menerima dosis booster vaksin COVID-19 untuk mengurangi resiko terinfeksi COVID-19 terutama varian Omicron ya ini para mirsa jadi Saudi yang kemarin awalnya softnya rapat sekarang direnggangkan kembali dan bahkan disuntik lagi ya untuk vaksin booster ya booster COVID-19 ya untuk menghadapi fase pandemi ini kita sangat bergantung pada kesadaran masyarakat ya pengetatan protokol kesehatan ini diterapkan menyusul lonjakan infeksi COVID-19 harian di Saudi per hari Rabu 29 Desember Saudi mencatat ada 744 kasus harian COVID-19 itu menjadi rekor tertinggi sejak berapa bulan terakhir sebab sejak September lalu Saudi mengendalikan dan berhasil ya mengendalikan infeksi COVID-19 dengan mencatat infeksi harian di bawah 100 kasus hingga pertengahan Desember pada 19 Desember lalu infeksi COVID-19 harian Saudi mencapai ratusan kasus per hari ya nah itu apa sekitar 66 persen dari total populasi Saudi telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19 ya yang mudah-mudahan ya ini menjadi apa ya adanya ikhtiar kita untuk menghadapi COVID-19 dan semoga COVID cepat berlalu jadi buat para milsa ini pertanyaan yang sering masuk ya bagaimana dengan umroh ya tadi ada berita bahwa umroh insya Allah januari ya tetapi ya ini kita melihat Saudi sendiri ya mungkin tetap akan membuka umroh tetapi softnya direnggangkan dengan berbagai pembatasan-pembatasan sosial yang berlaku ya selama COVID-19 ya apalagi ada varian Omicron ini yang di Eropa itu sudah tinggi ya di Perancis dan di Eropa semuanya Inggris dan lain sebagainya itu tinggi ya maka ini mudah-mudahan ya tetap bisa umroh karena jamaah Indonesia sudah nggak sabar pengen umroh tapi ternyata kita lihat di Saudi sendiri ya mungkin mungkin kedepannya kalau misalnya betul-betul melonjak ditutup lagi untuk dari luar negeri ya sehingga tidak bisa umroh ke Saudi nah itu itu mungkin tapi bisa jadi juga tidak tetapi tetap diselenggarakan tapi dengan lebih ketat lagi ya untuk protokol kesehatan ya mudah-mudahan ya para mirsa cepat selesai COVID-19 ini sehingga umroh bisa jalan Haji juga bisa jalan nah kita doakan Saudi kasusnya lebih turun Omicron variannya juga hilang ya amin amin ya Rabbul Alamin terima kasih para mirsa kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh